Akhirnya saya ikut MPUBD, Alhamdulillah ternyata Masya Allah isi pelajarannya itu daging semua. Jadi saya punya hutang sekarang itu terasa tidak punya hutang. Dengan apa ya, kot-kot itu yang tadi Masya Allah ngasih pelajarannya yang luar biasa. Terima kasih telah menonton. Saya nama Pak Suryat, ini istri saya, Siti Sundari, asal kami dari Tera Tegal. Walaupun keluarga, kami adalah, saya punya dua orang anak. Betulan yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Dan Alhamdulillah sudah rumah tangga semua. Ada pun pekerjaan, yaitu kalau saya meng-ASN dan yang punya pakatan usaha parah adalah istri saya. Jadi itu sederhana perkenalan keluarga saya dan istri saya, sederhana anak-anak saya. Mau nambahin? Saya tuh dikenalkan sama dulu, suruh ikut NPR. Udah lama, cuma saya baru enge, setengah bulan yang lalu saya ikut TBE Pekalongan. Ternyata kasat banget pelajarannya, ilmunya. Akhirnya saya ikut MBOBP. Alhamdulillah, ternyata, Masya Allah, istri pelajarannya itu daging semua. Ya Allah, Masya Allah, tidak pernah saya alami, sepanjang hidup saya ini baru saya rasakan. Ternyata hati saya terangnya tenang, damai. Hidup itu apa sih sementara? Yang lama nanti abadi di akhirat. Jadi saya punya hutang, sekarang itu terasa tidak punya hutang. Dengan, dengan apa ya, kot-kot itu yang tadi, Masya Allah, ngasih pelajarannya yang luar biasa. Yang bikin saya yakin, yakin, seyakin, yakinnya ternyata akhirat itu lebih, lebih lah, lebih abadi. Ya Allah, makanya dasat lah. Pelajarannya daging semua, tidak ada balungnya, Mas. Insya Allah ya, Mas, setelah pulang, saya akan ngajak saudara-saudara. Insya Allah, kalau anak-anak ada waktu, ya nanti saya ajak dengan anak-anak. Ya kalau manfaat tentunya untuk kita, terutama kita adalah orang usaha, terutama dari sisi bisnisnya, itu adalah mengarah yang ke syariah, ya syariah. Dan untuk keimanan dan rumah tangga, itu sangat-sangat mendalam. Artinya kita memang dikotsegi yang sangat luar biasa, dikupas sama kot-kot kita itu, ya memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, kita bisa praktekan di dalam keluarga, utama saya sebagai imam, ya bisa merubah, bisa merubah semuanya, baik saya pribadi, istri maupun ke anak-anak. Dan mungkin kita, sebagai ada unsur usaha di situ, kita bisa bimbing, apa katalah bisa menyampaikan ke karyawan dan sebagainya. Insya Allah, insya Allah. Jadi itu, Mas. Pelajaran yang di sini, nanti saya gelar dulu ke karyawan, insya Allah, biar mengenal apa itu MTR, insya Allah. Karyawan saya 25. Makanya banyak sekali ya Mas, sampai ini loh Mas, mata saya sampai bertempuh, terbaru. Tidak bisa menguraikan. Masya Allah, intinya piknik ke akhirat, Masya Allah itu loh Mas, yang benar-benar dasar banget, yang kayak, apa ya, fakta beneran, saya benar-benar piknik ke akhirat, Mas. Tidak ada tulang, lemes, pohonnya seakan-akan saya itu benar-benar di alam akhirat gitu. Itu, Masya Allah itu, ayah-ayah membawakan, ano kapa, coach-nya. Coach-nya. Masya Allah, bisa mantap. Itu di sini, dunia-nya kita tidak kuat. Iya, Masya Allah, Mas. Apalagi nanti ketika kita dihadapkan dengan sang halik. Semuanya terhipnotis, tidak ada daya dan upaya itu. Dan itu kita temukan di MTR. Itu yang luar biasa. Dan kita bisa berdakwah, bisa mengajak, terutama keluarga, saudara, dan teman yang lain bisa mengikuti event-event di MTR. Ya, kalau kita bilang saudara-saudara, mereka harus tahu dulu. Artinya, seperti kita menyatakan sesuatu, ini pakaian bagus. Tapi kalau cuma diandukan, kita lihat. Yang penting kita ini, kita akan dakwah, siar, untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dari MTR, terutama yang kita dapat dari TPE dan MPUBB, ya mudah-mudahan akan bisa kita implementasikan di kehidupan kami. Iya, Masya? Iya, Masya Allah. Kalau harapan, harapan kami, harapan saya, mudah-mudahan ya kita, apa yang kami dapatkan, harapan kami bisa menyampaikan ke orang lain, untuk bisa mengeksplor apa yang kita dapat di MTR ini. Dan untuk komitmennya, insya Allah kita bisa mengikuti terus, bisa mengembangkan untuk bisa mengamalkan dan berdakwah dengan istiqomah. Komitmen saya, setelah aku mendapat ilmu dari sini, bukan untuk saya sendiri, insya Allah, saya mau gelar. Dan yang semoga ya ada magnetnya, nanti biar ikut MTR yang sesungguhnya gitu. Jadi kita ibaratnya itu membuka dulu, buka ladang, dan nanti open ya, nanti biar mengikut MTR. Paling enggak kan kenal makata sayang, Mas. Saya mengenalkan dulu ke saudara, ke kerabat, insya Allah. Nah, kita suksesnya itu, Mas. Padahal saya masih punya hutang, tapi terasa tidak punya hutang. Enjoy aja. Karena sudah mendapat ilmunya gitu. Semuanya kan nanti Allah yang gerakan gitu. Karena Allah yang menggerakan, sebab rezeki mati jodoh itu punya Allah. Saya itu ikhtiar, langit sudah saya jalani, selebihnya kami pasrah sama Allah. Itu ilmu yang dari MTR. Saudaraku, saudara surga ku, teman-teman semuanya, seiman. Kalau enggak ikut MTR, rugi. Masya Allah, saya dulu, saya gelok. Dulu diajak MTR, sudah lama banget. Saya enggak. Enggak 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 enggak. Ternyata, setelah saya ikut, saya gelok. Kok kenapa enggak dari dulu gitu? Alhamdulillah, irobil alamin. Untuk ke depannya, saya di MTR akan berlanjut dan istiqomah. Insya Allah. Ya, intinya kita sama. Kita menghimbau, mengharapkan, ya saudara kita seiman, ya. Mudah-mudahan bisa tersentuh hatinya untuk merapat. MTR itu apa sih? Supaya bisa mengikuti semua event-event yang di selenggarakan MTR. Perkenalan saya kiranya cukup. Semoga menfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang di Zona Berkat.